Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani yang berhormati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kami mendapatkan kunjungan dari Dr. Diki. Beliau adalah Ibu Dewi Ratna Prihatin Lingsih. Beliau adalah Kepala Buskesmas Rejo Sari Kabupaten Temanggung. Berkunjung di Taman Ratu Klanceng untuk melakukan studi banding tanaman herbal, kopi organik, serta peternakan budaya lebah klanceng. Karena Taman Ratu Klanceng juga mempunyai beberapa koleksi tanaman buah yang langka, rupa-rupanya Ibu Dokter ini tertarik dengan tanaman buah yang satu ini. Nah sahabat petani ayo kita dengarkan bagaimana bincang-bincang kami bersama Ibu Dokter tentang tanaman buah yang satu ini. Dan jangan lupa sahabat yang belum subscribe, tolong dong subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini kami dari teman-teman Buskesmas Rejo Sari Kabupaten Temanggung. Hari ini kita kasih banding ke tempat Mr. Jeng. Di sini ada pohon yang menurut kita unik karena pohon langka. Nah ini kita mau bertanya-tanya. Bapak ini pohon jenis apa? Kita belum pernah lihat. Ini Mame Sapote atau nama ilmiahnya adalah Pauteria Sapote. Sawu raksasa atau sawu jumbo. Untuk masaknya berapa kan Bapak ini? Ini dari bunga sampai dia masak itu kurang lebih satu tahun Bu. Oh satu tahun? Iya. Kalau sudah sebesar ini itu dia berapa? Ini sekitar enam bulan Bu. Oh berarti masih lama dia? Masih lama. Tapi enam bulan lagi baru. Enam bulan lagi. Warnanya, warnanya Bapak? Warnanya, dalamnya itu warnanya jingga. Perbandingan kalau dengan sawu biasa? Kalau saya lebih enak ini. Memang kalau lembutnya, ini lembut-lembut ini enaknya bagi saya untuk enak ini. Karena ini sangat unik rasanya. Tapi model di dalamnya Pak? Dalamnya warnanya merah jingga. Sama modelnya enak. Dagingnya itu sama sawu biasa itu beda. Apakah dijual di supermarket atau tempat buah? Ada Bu. Di Semarang itu ada yang sudah dijual di supermarket. Ini sampai 150 satunya. Satu kilonya? Satu buah. Satu buah? Iya, satu buah. Bukan gram, kilo, tapi buah, bici. Kalau untuk manfaatnya bagi kesehatan? Manfaatnya sangat bagus sekali ini untuk kesehatan. Contoh saja untuk menurunkan kadar gula darah. Juga sangat bagus untuk pencernakan. Karena juga kandungan karbidranya juga aman. Kandungan gulanya juga aman. Ini bahkan sekarang sudah banyak yang untuk herbal ya. Ditepung jadi nanti dikapsul. Kalau dimakan atau dikonsumsi langsung atau di jus juga enak. Sudah kena panen, Bapak? Sudah, sudah, Bu. Dijual atau dikemas lagi untuk apa gitu? Kalau saya langsung kita makan sendiri, Bu. Kalau itu 6 buah lagi buah, kalau mau dimakan sendiri kita bisa gabung, dong? Boleh, boleh. Seperti kemarin pas ada tamu dari Jogja, kebetulan beliau membawa anak kecil-kecil di sini pas masak. Nah, pas dia senang. Untuk cara berkembang biaknya, ini apa dari stek apa dari biji? Ini kita cangkok, Bu. Cangkok atau sambung susu. Ya, sambung susu. Kalau dari biji, itu bisa membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun baru berbuah. Cara hidupnya harus yang panas atau bisa yang lembab mungkin tertutup dengan pohon lain? Lembab bisa, tapi lebih bagusnya yang panas, yang sinar mataharinya full, Bu. Ini sudah seumur berapa tahun, Pak? Ini 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Ini dari biji apa? Ini sambung susu. Ya, itu di belakang sudah ada yang kita sambung peranakan dari ini, Bu. Sambung susu itu seperti apa, Pak? Jadi, kita nanam biji. Kalau biji itu namanya seling. Nah, nanti kita masukkan di polybag kayak ini. Ini kan seling, Bu. Ini seling. Nah, ini rencana nanti kita akan sambung dengan jeng yang sini. Jadi, ini masih hidup, ini hidup. Nanti kalau sudah nempel, ya. Sudah nempel sama itu, baru kita potong yang ini. Berarti ini tetap di sini nanti? Ya. Nanti kalau sudah nempel, baru itu kan bisa dipindah. Nah, itu yang dipot itu yang sudah. Sambung susu. Otomatis kalau sambung susu, itu akan cepat berbuah. Karena dari kecil sudah berbunga. Kayak itu kan sudah ada bunganya itu. Untuk rasa sama, Pak? Sama, Bu. Untuk pohonnya sendiri, ini 5 tahun segini. Apakah memang jenisnya nggak bisa gede gitu ya? Oh, bisa-besar, Bu. Dulu kan itu kecil, Bu. Kayak gitu. Kecil. Saya dulu belinya juga kecil. Dengan itu masih kecil lagi. Maksudnya nggak memekar gitu kayak, kayak alpukat gitu enggak ya? Bisa, cuma ini agak lama. Karena kan dari kecil ini kan sudah langsung berbuah terus. Jadi ini nggak pernah berhenti berbuah. Lebih lama dari Duren, loh ya. Ya. Duren kan cuma setengah tahunan. Ini setahun-tahun, satu tahun. Satu tahun. Kalau yang Black Sapote itu akan lebih lama lagi. Bisa sampai 1,4 bulan. Nggak ada musim ya? Nggak ada musim, Bu. Iya. Nggak ada musim. Untuk perawatannya ini, Pak? Biasa tinggal tanam aja. Kalau terang, ya tetap biasa di siramulnya. Iya. Kalau ini udah nggak, ano. Pupo ya paling pupuk kandang gitu. Berarti berbuahnya terus ya, Pak? Terus, Pak. Nggak ada musim. Nggak ada musim. Nggak ada musim. Nggak. Bapak, ciri khasnya kalau buah ini sudah masak, ciri-cirinya bagaimana? Nah, gini, Bu. Kayak dengan sawu-sawu biasa, ini kan kasar, Bu. Iya. Nah, kasar. Ini kalau dikerok kayak gini, ini nanti akan warnanya hijau. Tapi kalau ini nanti warnanya kemerah-merahan. Berarti udah menandakan udah tua. Ini udah tua. Sama dengan yang sawu biasa itu kalau dikerok kayak gini kan sawu biasa itu warnanya halus, nggak merah ya. Karena ikan dalemnya merah jingga. Terus marah ya, Pak. Belum, Bu. Belum. Belum, Pak, si Ijo. Terus mau isik, Pak. Apu, nih. Ini kemarin sampai dua kilo satunya. Satunya? Satunya, iya. Besar ya, Pak? Besar. Tapi penjualannya kan perbici. Perbici. Iya, makanya besar-besar sama. Berarti kan saya lihat kan, yak ini satu, apa, ranting satu, rata-rata satu. Tinggal ngitung. Oh, iya. Oh, iya. Iya, dong. Rata-rata satu. Nah, ini bijinya dalam itu rata-rata juga satu, bijinya. Oh, bijinya satu. Lalu pun gede yang satu. Iya. Makanya kan termasuk untuk... Kalau sawu biasa itu per... Untuk pengembang biakannya agak lama, karena satu. Per garis ada satu, ini satu. Nah, ini yang sudah mendapatkan hasil satu dari anakan ini. Ya, ini yang sudah kita sambung susu. Makanya kecil segini sudah berbunga. Oh, iya. Ini. Tapi nanti kalau dibuahkan, belum mampu ini. Karena kan penyerapan nutrisinya kan belum banyak. Belum bisa. Kasian induknya. Nah, ini kan ada bekasnya ini ya. Bisa ditangkar ya. Iya. Tapi itu emang ngerombol di atas semua ya, Pak? Apanya, Bu? Ini? Oh, bunganya? Iya. Iya, nanti kan juga ke sini. Ini kan juga hasil dari... Oh, betul. Iya. Ini kan batang dah tua. Ini kan masih muda. Ini udah berapa kali mengembangkan... Baru satu ini? Baru satu ini. Aku jadi kepingin, aku. Boleh inden. Inden, Pak. Inden, Pak. Tanaman ini dari Amerika Tengah, namun sekarang sudah banyak berkembang di daerah tropis, contoh seperti di Indonesia. Teman-teman, setelah kita rasakan tadi madu lanceng, ini rasanya lecut yang utama, terus agak semegrak. Terus, untuk manisnya memang sedikit manis beda, seperti kita beli di toko-toko, itu komposisinya lebih ke arah manis sekali tanpa ada rasa ketutunya. Mantap pokoknya, madu lanceng.